Halo guys, hari ini gue mau main dancing impact, tapi kali ini gue bukan mau jalan-jalan atau mau tunjukin cara mainnya atau gimana ini gue mau gacha ya, nah gacha kali ini gue mau mau mata, mau nyoba matain mitos hingga versus multi gachanya ya jadi bagi temen-temen yang nggak tahu, jadi ada beberapa youtuber atau beberapa player yang udah main mihoyo atau hongkai impact sebelumnya mereka bilang kalau misalnya mereka dapat konfirmasi dari staffnya hongkai impact langsungnya bahwa gacha ini ya itu ratenya lebih bagus kalau single karena ketika lu dapet, jadi tiap 10 kali kan dapet bintang 4, tiap 90 kali dapet bintang 5 nah, tiap kali lu dapet bintang 4 atau bintang 5, lu akan kereset otomatis jadi misalnya kalau lu dapet bintang 4, lu akan langsung kereset 10 gacha lagi dapet bintang 4 nah, kalau yang bintang 5, setelah lu dapet bintang 5, lu akan kereset lagi 90 kali ke depan untuk dapet yang pasti bintang 5 nya seperti itu, jadi gini guys, mereka punya chance itu fix nah, gua mau matain, apakah bener bahwa tiap kali kelipatan 10, tapi kalau kita gachanya 1 per 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 10 tiba-tiba yang ke 10 kita dapet bintang 4 ya misalnya terus habis itu, next nya, kita akan harus gacha 10 kali lagi baru dapet bintang 4 lagi ini kita mau cari tau, oke guys nah, gua udah siapin by the way, ini bukan gacha pertama gua ya gacha first Richard gua udah habis gua dapet 2 karakter bintang 5, yaitu Mona sama Dilak ini udah gacha tambahan, bonus Richard nya udah habis guys ya nah, gacha kali ini khusus untuk matahin mitos tadi yaitu, benarkah ketika kita dapet bintang 4 atau bintang 5, langsung kereset lagi, oke nah, gua gak tau nih tepatnya banner gua ini sudah, udah berapa kali sisanya maksudnya, berapa kali lagi ke 90, karena kemarin juga sempet gacha-gacha jadi gua gak tau, gak yakin juga cuma disini kita mau tes peruntungan aja sekaligus nah, disini gua ada 16.665 kristal nah, itu mungkin bisa cukup sempet 90 kali jadi minimal, kalo misalnya kita sial banget kita bisa dapet 1 bintang 5, oke jadi it's fine ya, gak masalah hmm, bentar kita ke bagian gacha, nah kenapa gua pilih spot-nya disini, ya gak tau gua guntungin potisinya ya oke 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 kita nyobain gacha satu persatunya dulu ya kita nyoba di banner venti kalo misalnya 1 sampai 10 kali eh, bentar gua akan cari dulu bintang 4-nya setelah dari bintang 4 baru kita hitung pertama kalinya ya oke ini gacha pertama kita dimulain ya oke oke by the way temen-temen kalo temen-temen gacha ini biasanya temen-temen bawa jimat keberuntungan temen-temen gak sih kalo gua sih biar gua merasa nyaman aja gua bawa jaket kesukaan gua gua pake jarak kesukaan gua biar beruntung guys ya coba cari posisi yang bagus taro yang gimana biar beruntung ya nah itu aja gak tau sih pengen-pengarung sama anda nah kok bisa dapetnya apa ya si ini tau gua kalo venti ini kita bisa dapet hero 2 oke ini bintang 4 pertama kita ya gacha bintang 4 pertama kita berarti 10 kali lagi kita single gacha kita akan dapet bintang 4 lagi oke kita cobain ya ya ini yang pertama ya ini yang kedua kita balik lagi oh my god gua salah pencet gua terutama masih ada sisa jadi harusnya kalo miss jadi yang pertama yang kedua berarti ini harusnya di posisi ke tujuh atau delapan gitu ya di posisi ke delapan jadi kita akan dapat bintang 4 di posisi ke delapan seharusnya gitu oh my god oke not bad oke tapi di sini nggak bisa lihat guys gimana ya jadi kita akan paksa satu-satu lagi ya guys ya paksa satu-satu lagi ya sampai ke carian bintang 4 nya ya saya cari ungu dulu sekali baru itu kita hitung 10 kalinya kalau misalnya kita shell banget jadi kita minim dapat satu bintang emang biar temen-temen nggak pada penasaran apakah single gacha versus multi gacha itu mitos di miHoYo ini oke ini dapat nih oke nice jadi ini kita dapat bintang 4 ya jadi 10 kali ronde lagi kita dapat bintang 4 lagi oke 2 kali ini nggak masalah mencet ya oke kita udah mau pake peremo jenis kita ya what oke oke gak terduga sih cuma it's okay it's good it's good ya nggak apa-apa ya jadi ntar 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 gue sampai mana tadi ya gue barusan dapat apa ya tadi gue lupa gara-gara bintang 5 nya ntar 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 ini rasanya yang pertama yang kedua ya nggak apa ya kita gacha lagi kita cari bintang 4 lagi ya ini temanya single gacha tuh deh gacha oke 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 gajah here we go gua ga hitungin lagi ga? kita bercepatkan sampe dapet gitan 4 fokus dong lo udah nyobain multi gachanya btw ya lo udah penasaran multi gachanya ya gitu-gitu aja kalau lo gak terlalu voki ya antara 80-90 udah udah dapet bintang 5 nah jadi kita dapet ya bintang 4 ya disini baru kita mulai perhitungan yang bener ya teman-teman ya mohon maaf ya ada dia 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 4 5 6 5 6 6 7 6 7 7 8 8 8 8 9 9 ini ya ini kita udah dapet ya berarti setelah kita dapet 1 9 terus 10 ya ini berarti kita yang ke 10 ini udah pasti dapet bintang 4 oke oke let's go bintang 4 oke jadi sesuai ya tiap kali lo dapet bintang 4 lo akan kereset oke gitu teman-teman wow wow this look nice kok gitu jadi itu udah bener ya tiap kali keliatan 10 kereset nah kita akan coba berarti kita udah gak terlalu fokusin lagi yang bintang 4 nya kita akan fokusin tadi kan gue udah dapet bintang 5 nah harusnya kalo normalnya gue muter sampe diamond gue habis gak bakal cukup sampe dapet bintang 5 ke 2 kali yang utuh itu 90 kali gacha jadi kalo misalnya gue dapet di tengah-tengah berarti itu gue keberuntungan doang karena harusnya udah kereset oke mungkin untuk yang disini gue udah mulai cut-cut videonya ya nantinya misalnya kita udah berhasil cekain mitosnya ya cekain mirip selamat menikmati 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 selamat menikmati